Halo semuanya, kali ini kita akan ditemani oleh Google Classroom Apa itu Google Classroom? Google Classroom itu adalah suatu platform atau suatu media yang membantu kegiatan kita belajar Kenapa kita mengangkat topik tentang Google Classroom? Karena saat ini adanya pandemi coronavirus Maka banyak pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh Dan Google Classroom ini adalah salah satunya yang dapat membantu kita untuk belajar secara jarak jauh Nah inilah tampilan dari Google Classroom Bagaimana cara menggunakannya? Pertama-tama yang harus dilakukan adalah bagi guru, yaitu membuat kelas Caranya adalah dengan menekan tombol plus, lalu create class Cukup setujui saja, lalu buat nama kelasnya Misalnya nama kelasnya kelas 5 Seksi tidak perlu ditulis, subjek itu mata pelajaran Isi misalnya matematika Dan ruangannya karena kita tidak menggunakan ruangan, kita lewatkan saja Tunggu sedang membuat Nah ini adalah tampilan dari kelas yang akan ada nanti Nih disini kita akan menemukan kode kelas Nah ini hanya kelas kita tanpa ada orang murid di dalamnya Gurunya kita, studentnya belum ada Bagaimana cara menambahkan studentnya? Kita berikan kode ini kepada murid Kita copy Lalu anggaplah Sekarang kita adalah murid Apa yang harus kita lakukan setelah mendapatkan kode tersebut Kita menekan tombol plus, lalu join class Kita paste kode tersebut, lalu klik join Nah sekarang kita telah join di kelas yang tadi telah dibuat Di kelas ini kita dapat men-share sesuatu Misalnya kayak Halo kalian semua Lalu kita post Maka akan ada postingan seperti ini Ditampilan murid pun ada juga Nah ini kita bisa komen Komentar seperti ini Halo bu atau pak Nah maka akan komentar seperti ini Ini hanya seperti facebook ya Bisa komentar, bisa posting Nah selanjutnya Kita akan memasukkan materi Atau buku ajar Klik classwork yang di atas ini Lalu create Create disini kita pilih yang material Material ini artinya adalah materi Misalnya Materi aljabar Ya karena ini matematika ya Eskripsi Kita bisa menuliskan material aljabar disini Atau bisa juga dengan Memasukkan file Dari buku ajar Kita tinggal Klik file yang ada dimana Misalnya ini buku ajar siswa Lalu kita seret Lalu kita seret Kita lepas disini Dan tinggal upload Nah setelah di upload Buku ajar siswa tersebut akan ada di tampilan siswa juga Jadi siswa jika ingin Nah setelah ini kita post Harus di post ya Kalau tidak di post ya Dia hanya akan tersimpan di draft guru saja Tidak akan muncul di tampilan murid Nah setelah muncul seperti ini Barulah akan muncul di tampilan murid seperti ini Kita reload Nah disini ada tulisannya Alif Bahri Yang sebagai guru Memposting Materi baru Judulnya material aja bak Kita klik Lalu disini ada buku ajarai Tinggal klik aja Nah karena ini kosong Misalnya disini ada materi Harusnya disini ada materi Ya seperti itu Kurang lebih Kita juga bisa memberikan komentar Untuk kembali ke kelas 5 Kita tinggal klik yang ini Kita kembali ke beranda Kembali ke menu guru Sekarang kita membuat suatu pertanyaan Nah Bagaimana proses belajar-pelajaran Mungkin bisa dengan memberikan pertanyaan Atau topik-topik tertentu Setiap pada saat jam belajarnya Misalnya pada topik aljabar Kita tanya kepada murid kita Apa itu aljabar Lalu berikan mereka jawaban Untuk short answer Short answer Jadi dia menjawab Secara Singkat saja Nah disini ada pilihan Student can reply Ini artinya Murid bisa melihat jawaban murid yang lain Nah disini murid bisa mengedit jawaban Murid lainnya Contoh saja jika Anda ingin murid anda mengedit jawabannya Tidak jika Anda tidak ingin Lalu ask untuk tanyakan Setelah muncul seperti ini Maka akan muncul di tampilan murid Seperti ini Nah Murid kita bisa menyuruh murid kita untuk Klik pada pertanyaan tersebut Lalu Lihat pertanyaannya disini Apa itu aljabar Maka kita bisa berkomentar dulu Seperti kayak Seperti Misalnya Di buku tadi kita sudah lihat Dan jawabannya aljabar adalah Aljabar Adalah Bla 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 Lalu kita hand in untuk menumbulkan tugas tersebut Oh sorry ini ada tipe Hand in Setelah kita hand in Ini karena pilihannya tidak bisa diedit Maka akan muncul seperti ini Kita hand in Nah Maka jawaban kita sudah ada disini Dan ini adalah tanda bahwa Jawaban kita bisa Dilihat oleh teman sekalas kita Dan kita bisa melihat Jawaban teman sekalas kita Dengan menekan tombol tersebut Kita bisa mengomentari jawaban teman sekalas kita Jawaban kamu Benar misalnya Ini komentar dari Anda Bukan dari guru Nah guru pun sebenarnya bisa Mengomentar Tentang murid Nah misalnya ini Kita reply saja Ya betul Nah maka akan betul Nah guru pun bisa menilai Menilai dari tugas ini Misalnya poin maksimalnya adalah 100 Kita nilai mereka 10 Atau 90 Karena jawabannya benar ya Lalu kita return Ini untuk komentar privasi Atau komentar Ibaratnya kayak japri Komentar pribadi Misalnya jawaban kamu Kurang tepat Boleh dimasukkan disitu Lalu setelah diritaran Maka akan muncul di halaman murid Bahwa jawabannya Sudah dinilai Sudah muncul nilainya 90 per 100 Selanjutnya Dan yang terakhir Kita membuat tugas Assignment Kita beri judul tugasnya Tugas Satu Berikan instruksi Buatlah Ringkasan Tentang Al Jawaban Atau kita bisa juga Memasukkan File Tertentu Misalnya juga soal ya Soal latihan satu Nah misalnya di dalam file ini adalah Soal-soal Untuk latihan pertama Semua aja baru Maka setelah kita upload Nah disini ada pilihan Student can view Atau student can edit Nah kalau student can view Murid hanya akan bisa melihat Kalau student can edit Maka murid bisa Mengedit Kita Sementara ini biarkan pada saat ini Assign Nah sebenarnya ada banyak sekali Yang dapat dilakukan di Google Classroom ini Dan yang saya bahas saat ini Hanyalah Yang Menurut saya Penting Menurut saya ya Jadi Untuk Kalian Para guru Atau para murid Baiknya Kalian eksplorasi Lebih lanjut Tentang Google Classroom ini Nah Sudah muncul Tegas 1 Maka pada halaman murid Kita bisa buka Reload sebentar Nah Ada Assignment Oh sorry Misal Ini kita bisa edit Edit Kita lupa tentang Masukkan Deadline Nah Due itu Adalah deadline Masukkan deadline nya Misalnya deadline nya itu Adalah ragu depan Masukkan ragu depan Maka ini jam nya Boleh juga Misalnya mau jam 12 Oke Lalu Save Setelah di save Kita lihat pada halaman murid Kita klik pada tugas Akan muncul bahwa Due nya 25 Maret Tanggal jam 23.59 Poin maksimalnya 100 Ini soalnya Misalnya kita Bisa kita buka Misalnya disini ada soalnya Karena ini kosong Ini hanya contoh Kita bisa berkomentar Kita bisa Menjawabnya dengan Mencat ini Kita bisa menjawabnya dengan File Atau dengan dokumen Untuk menjawab di dokumen Karena ceritanya Karena kondisinya Jawabannya sudah ada di file Maka kita Select Pilih saja jawabannya Lalu kita seret Kesini Kita seret Lalu upload Setelah di upload Maka akan pilihan untuk hand in Kita kumpulkan itu hand in artinya Lalu kita kumpulkan Setelah kita kumpulkan akan tampilannya seperti ini Dan pada guru Sudah muncul bahwa sudah ada yang Memasukkan tugasnya Kita view Lalu kita lihat Alif Bahri Sebagai murid sudah memasukkan tugasnya Kita beri nilai disini Misalnya ini kita buka Jawabannya Nah jawabannya seperti ini Misalnya Nah jawabannya seperti ini Dan misalnya jawabannya benar Kita bisa beri nilai 90 Lalu beri komentar sedikit Sudah bagus Lalu Pause Untuk memberikan komentarnya Lalu return Untuk memberikan Nilainya Nilainya itu 90 per 100 Jika murid ada banyak Kita hanya tinggal menekan tombol ini Untuk Next ke murid selanjutnya Karena muridnya hanya satu Ya Tidak bisa Setelah itu malah Maka akan muncul 90 per 100 Dan Ya Begitu saja Nah Terakhir Yang tadi itu belum terakhir Jadi akan ada Nilai Atau Ringkat Dari murid-murid Anda Sebagai guru Jadi ada Ini hanya guru yang bisa melihat Dan Alif Bahri menempat di posisi teratas Karena hanya dia muridnya Itu saja Nentanggul kelas romari ini Jika ada yang kurang Memang sengaja Untuk kalian eksplorasi sendiri Ada banyak yang belum Di eksplorasi disini Seperti contohnya Classwork yang create Untuk quiz assignment Atau question Masih belum Digunakan dengan baik Bisa Di eksplorasi sendiri Ini hanya untuk Dasar-dasarnya saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih